Apakah speknya sama dengan bawaan unit atau dia lebih tipis? Karena banyak sekali di kolom komentar, kalau saya bahas rangka, itu komentarnya setengah nyinyir. Rangka dari Yamaha itu datangnya seperti ini. Bahannya apa? Seperti bagaimana Om? Nah, ini sesuai dengan omongan saya tadi. Ini adalah sepeda motor R.I. King dari Saum Laki Ambon. Platnya ini DE ya. Kalau kita ketuk gini. Solid sekali ya. Jadi seperti ini. Sekarang kita ketemu lagi di channel Aris Jaya Motorbitar Jawa Timur. Kali ini saya akan membahas seputar rangka lagi atau frame. Yang sekarang juga sangat viral tentang frame E-Sub. E-Sub atau apa itu ya. Tapi yang di hadapan saya ini adalah rangka R.I. King. Dari bahan yang sangat luar biasa, sangat solid. Karena kemarin ada pertanyaan tentang rangka ini. Mungkin khawatir seperti rangka-rangka pabrikan sebelah yang banyak yang keropos itu. Wajar saja kawan-kawan menanyakan itu. Nanti akan saya bahas di akhir video rangka ini. Bagaimana speknya. Jadi ikuti terus. Nah, ini di depan saya ini sudah ada rangkanya. Sebenarnya bulan ini. Bulan ini saya kedatangan itu 5 rangka. Bulan Agustus ya. Jadi video ini saya buat di akhir Agustus. Itu ada kedatangan ada 5 rangka. Kemarin saya bacakan biar yang order kemarin siapa saja. Yang pertama itu ada Bank Figur Akbar di Sintang, Kalimantan Barat. Kemarin Bank Figur Akbar ini yang ada di Sintang juga membuat permohonan tentang rangka. Dan di approve sudah saya kirim. Beserta kemarin juga belanja ke kita Bank Figur Akbar itu dari Kalimantan Barat ya. Itu ada banyak spare part. Totalnya spare part itu ada 11 juta lebih. Kita kirim. Apa ada pertanyaan seperti ini? Apa ada sistem COD? Om, kita tidak melayani COD. Jadi silahkan nanti dilihat figur kita semua, Ari Jaya Motor Blitar. Di channel Youtube yang sudah ada, Ari Jaya Motor Blitar. Dipelajari dulu. Kalau sudah percaya bisa menghubungi link yang di deskripsi di bawah video itu ada kontak nomor kita. Yang berikutnya yang order rangka ke kita adalah Bank Arya Dharma di Ciliduk, Tangerang. Kemarin sudah kita kirim. Sudah nyampe dengan keadaan yang selamat. Karena mungkin saking senengnya Bank Arya sudah difotokan kemarin. Sudah datang, Om. Terima kasih. Terima kasih kembali Bank Arya Dharma sudah order rangka di kita. Ada yang ketiga, ada Bank Ismail di Indragiri, Hulu, Riau juga order rangka ke kita. Nah, ini adalah prosesnya untuk packing rangka yang akan kita kirim ke Riau ini. Seperti ini. Bank Ismail di Kota Ternate. Nah, ini kebetulan adalah rangka yang pesanan Bank Ismail di Ternate. Sesuai dengan janji saya, nanti akan saya perlihatkan spek rangka ini bagaimana. Karena ada kekhawatiran itu terserang. Bank Ismail di Ternate. Ini segera kita packing, kita proses. Nanti akan segera kita kirim. Yang berikutnya juga kemarin. Bank Rubi di Huta Pea Balikpapan, Utara, Kalimantan Timur. Dan ada juga Bank Rubi Kali di Malaka, Nusa Tenggara Timur. Itu salah satu contoh saja. Jadi, semuanya yang order ke kita, itu selalu transfer dulu. Baru kita proses barangnya, proses kirim. Nah, langsung Mas Alwi bisa mendekat ke sini. Kita unboxing bersama kalau rangka dari Yamaha itu datangnya seperti ini. Bahannya apa? Seperti bagaimana, Um? Nanti akan saya buktikan. Silahnya akan saya tunjukkan ke kawan-kawan semua. Bahan ini, bahan kentang atau bahan rangka beneran. Seperti ini ya. Ini nanti akan tetap kita cocokkan dengan dokumen yang lama, yang kemarin. Apakah pabrik itu memberikan ketokan nomor rangka ini seperti, sama seperti dokumen sebelumnya. Jadi, gini kawan-kawan semua. Yang memberikan nomor rangka ini bukan kita ya. Jadi, kita itu setor dokumen kemarin. Saya ulas sedikit lagi. Jadi, bagaimana sih syaratnya untuk mendapatkan rangka solid seperti ini? Nah, solid seperti ini, yaitu dengan ada motor sebelumnya, ada unit sebelumnya. Dalam artian, nanti yang dikirim ke pabrikan itu adalah potongan rangka yang dari sini. Sudah berkali-kali saya muat di channel Youtube kita. Itu kita potong, kita kirimkan dengan STNK. Itu pajak wajib jalan. Jadi, kalau pajaknya mati tidak boleh. Jadi, STNK di fotokopi berwarna rangkap 2, BPKB fotokopi berwarna rangkap 2, sama KTP atas nama siapapun boleh, tidak harus satu nama. Itu nanti di fotokopi berwarna rangkap 2 dijadikan satu dengan rangka potongan yang lama. Nanti kita kirimkan, kita klaimkan ke pabrikan dan diproses oleh pabrikan. Jadi, kawan-kawan bisa lihat seperti ini. Ini adalah contoh orderan yang akan kita kirim ke Halmahera, Maluku Utara. Itu kemarin memohon tahun berapa, Mas Ali? 9, 97. Tahun RI King tahun 97. Makanya rangka nomor rangka di sini itu ada pendek, tidak lengkap. Ya, yang di daerah sini. Karena yang tahun 97 kan ada di sebelah sini. Ini prosesnya lebih mahal, tidak sama dengan yang rangka yang tahun 2000 ke atas. Oke, sesuai janji saya tadi, akan saya perjelas. Ini spek rangkanya bagaimana, yang jelas. Ini bukan bikinan baru. Maksud saya gini, biar teman-teman semua tahu. Maksud saya, kalau ada konsumen, itu pesan ke kita, meminta permohonan harus proses rangka ke pabrikan. Itu pabrikan tidak serta-merta ada pesanan satu dibikinkan, ada pesanan satu dibikinkan. Pabrikan tidak seperti itu. Jadi, sejarah rangka RI King ini, itu gimana om? Apakah speknya sama dengan bawaan unit? Atau dia lebih tipis? Karena banyak sekali di kolom komentar, kalau saya bahas rangka, itu komentarnya setengah nyinyir. Terus terang, ya netizen saya maklum. Setengah nyinyir maksudnya begini. Ah, itu rangka, kalau rangka sepirpat, pasti tidak sama speknya dengan rangka bawaan motor, bawaan unit. Itu rangkanya mungkin kualitanya seperti yang sekarang viral itu. Rangka esap-esap. Rangkanya tipis, karena buatan zaman sekarang pasti tidak sama dengan bawaan unit. Saya maklum kalau ada seperti itu, ada istilahnya tanggapan seperti itu. Karena memang belum tahu. Kalau sudah tahu, tidak akan komentar seperti itu. Makanya di sini nanti saya akan perlihatkan speknya, kalau diketok saja seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Nanti apakah sama dengan bawaan unit? Akan saya perlihatkan dengan bawaan unit, ini kebetulan di sebelah, di gudang saya yang belakang, itu ada motor yang dikirim dari Isaum Laki Ambon. Ya, itu jauh di atasnya Darwin saya. Di atasnya Darwin, Australia itu ada pulau namanya Saum Laki Ambon mengirim motor ke kita itu sudah agak lumayan lama di sini. Diantrikan untuk restorasi di Arizaya Motor Blitar. Nanti akan saya perlihatkan. Nah, ini sesuai dengan omongan saya tadi. Ini adalah sepeda motor R.E. King dari Saum Laki Ambon. Platnya ini DE ya. Ini dikirim ke kita. Apakah sama speknya dengan bawaan unit motornya? Apakah sama rangka yang diproduksi sekarang itu sesuai dengan bawaan unit? Kalau kita ketok rangka seperti ini. Coba agak mendekat masalah nih. Kalau kita ketok gini. Solid sekali ya. Ini adalah spek yang sekarang itu tebelnya sama persis. Sama persis dengan bawaan unit. Saya akan sedikit cerita di sini. Mengapa saya bisa ngomong speknya sama persis dengan yang ada di unit? Karena saya pernah dengar cerita dari orang Yamaha sendiri ya. Bahwa waktu itu. Waktu tahun 2008-2009 itu. R.E. King sudah produksi banyak sekali untuk rangka. Tetapi tahu-tahu ada aturan euro waktu itu. Langsung di stop produksi. Di stop produksi. Tapi terlanjur rangka itu. Sudah ada stok banyak banget di pabrikan. Dan tidak bisa keluar. Dan untuk saat ini makanya. Kalau ada teman-teman yang order ke kita. Itu kok enggak langsung. Istilahnya satu dua orang. Dibikinkan dulu dengan bahan yang baru. Tidak. Jadi. Kalau teman-teman itu order sekarang. Disesuaikan dengan dokumen yang saya sebutkan di awal tadi. Itu tinggal nyomot dari stok yang sudah diproduksi tahun yang 2008-2009 dulu. Sesuai spek yang seperti bawaan sepeda motor itu diambil. Langsung diketok seperti ini. Jadi ini produksi lama ya. Sama persis untuk speknya. Jadi kawan-kawan biar tahu. Ini bukan cetakan yang baru. Dan kualitasnya bagaimana? Bisa mendekat mas Alwi. Ini. Ya. Jadi tentang isu rangka esap. Tentang seperti apa. Yang tipis. Seperti ini. Akan saya bantah. Ini. Ini daerah Saum Laki Ambon. Jadi kalau rangka itu menurut saya. Bagian rangka ya. Itu adalah bagian sepirpat yang free maintenance. Atau bebas perawatan. Jadi tidak seperti pabrikan sebelah yang menghancurkan bahwa rangka harus beberapa waktu. Apa berapa bulan harus dirawat. Itu menurut saya kurang tepat. Karena seperti ini. Ini tahun berapa ini? Tahun 2004. Tanpa perawatan rangka. Meskipun ini sebenarnya macet. Tidak bisa didorong. Tidak bisa. Karena Saum Laki itu tempatnya adalah pinggir pantai. Cuma karannya seperti ini. Tidak sampai total. Ini bisa didekatkan lagi mas Alwi. Memang berkarat. Tapi tidak sampai keropos. Sampai seperti yang sekarang viral di medsos itu ya. Rangka-rangka esap itu harus ada perawatan. Tidak. Kalau menurut pendapat saya dan pengalaman saya. Seperti ini ya motor ini. Itu tidak memerlukan perawatan. Kecuali. Kecuali memang sistem kemudi seperti ini. Kita harus. Ya maksimal satu tahun sekalilah. Dibuka. Diberikan grease bagian sistem kemudi sini. Terus rangka itu perawatannya apa. Bagian as-as seperti ini. Karena memang sering sekali kita bongkar pasang. Waktu memasang diberikan grease. Dan satu lagi yang jelas sistem standar tengah ini. Standar tengah kalau di R.I. King. Biasanya banyak yang oblak. Itu dianjurkan lah. Saya anjurkan lah. Memang itu perawatan untuk sekedar memberikan grease. Jadi bukan perawatan harus bersihkan total. Itu tidak perlu. Karena sekali lagi. Rangka yang seperti ini. Rangka yang solid. Bukan dari plat yang tipis itu. Itu tidak memerlukan perawatan. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan. Yang sempat tanya ke saya. Meragukan kemarin. Spek rangka yang R.I. King seperti ini. Bagaimana? Rangka ini. Kesimpulan saya adalah sangat kuat. Bahannya sama persis dengan bawaan unit. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Rangka ini sebenarnya sudah diproduksi lama. Tinggal ambil. Nanti kalau stok di pabrikan itu sudah habis. Ya sudah. Itu ya. Makanya kawan-kawan yang punya kesempatan. Untuk order rangka. Selagi masih bisa dipesan. Silahkan dipesan. Nanti bisa menghubungi RZ Motor. Melewati link yang ada di deskripsi di bawah video. Oke. Terima kasih. Sudah menonton video ini. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih telah menonton video ini.